kekayaan atau peristiwa. Kedua, sistem hukum yang ternyata belum memadai atau belum memiliki asas legalitas. Ketiga, mencari solusi dengan beberapa metode atau konsep penyelesaian atas perbedaan prinsip antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, sebelum mengarah pada rekonsiliasi nasional, perlu untuk menjawab atau mengutip pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini dapat dideskripsikan melalui data empiris dan menjadi dua kategori sebagai korban resim politik. Daftar nama pihak pemilik hak maaf 1. Dr. HRS 2. Prof. S 3. Prof. STK 4. KSL Plus 5. 6 orang tua korban KM 50.6. Dr. HAL 7. Banyak sekali 8. MHT 9. KZ 10 JH 11 BTM 12 Bunung 13 RB 14 US O 15 N RK 19 M DL Para korban saibar catatan hukum, daftar inisial masih panjang. Pada akhirnya, resim akan kembali mengulangi perilaku yang tidak adil jika musyawarah hanya berdasarkan voting, karena keadilan bukanlah tentang suara terbanyak. Adil harus diperoleh dari hasil musyawarah yang tertutup oleh kesepakatan bulat, bukan dari prinsip tangan kekuasaan otoritarian. Substansi musyawarah akan hilang jika hanya mencari substansi tetapi akhirnya mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Musyawarah sejati adalah berdasar Pancasila, yang merupakan harga mati. Pancasila adalah sumber hukum nasional dan tidak bertentangan dengan syariat mayoritas bangsa ini. Tuhan yang maha adil adalah pemberi petunjuk dan referensi yang paling benar. Rekonsiliasi yang menutup luka, sebuah kebohongan yang berkelanjutan. Asteris oleh Egi Sujana dan Damai Hari Lubis, advokat senior dari TPUA Asteris. Terdapat bisik-bisik dari segelintir toko bahwa akan segera hadir resim yang berupaya menciptakan rekonsiliasi dengan meminta maaf kepada Jokowi, disertai bonus untuk kroninya atas nama persatuan, namun mengabaikan korban yang telah merasa teraniaya dan tercabik-cabik jiwa serta raganya. Aliran framing, bijaksana, ini hanyalah pola pikir pendek, sekadar demi kepentingan mereka yang berharap alasan persatuan cukup untuk menutup semua luka. Perilaku ini, yang didukung oleh keuntungan materi yang melimpah dari kejahatan oligarki yang diselenggarakan dengan pola TSM terstruktur, sistematis, dan masif terus berlanjut tanpa efek jera, bertentangan dengan fungsi hukum utilitas yang seharusnya. Makna keadilan itu sendiri lahir dari beberapa faktor. Satu, ada materi perkara atau peristiwa, kasus delik. Dua, ada bukti awal hak korban yang dilanggar. Tiga, proses berjalannya perkara dengan pedoman yang jelas. Empat, proses teknis, ketentuan formil. Lima, subjek yang terlibat perilaku aparatur. Enam, pemberian sanksi yang adil serta pasti. Jika semua harus mengutamakan keputusan dengan faktor pemaaf restoratif justis, bukankah aturan hukum menjadi tak berharga, dan perilaku penguasa menjadi salim terhadap pemilik hak. Hukum selalu dapat dibeli, dan transaksi jual-beli maaf pun kerap kali berasal dari hasil kejahatan, setidaknya menjadi remang-remang dan tak berkepastian. Secara substantif, faktor pemaaf yang diwajibkan oleh penguasa merupakan kebalikan dari asas keadilan justis. Rezim telah menanamkan otoritarianisme dengan kemasan framing, yang seolah-olah mulia namun mengusung pesan, harus memaafkan dengan tanda seru. Apakah tidak akan timbul kebencian terhadap unsur, maaf, dari banyak pihak yang tidak harus ditampilkan atau kesulitan untuk membuat daftar siapa saja yang menjadi korban kejahatan rezim Jokowi serta perilaku individu Jokowi-Dodo yang sering berperilaku anomali dan meniru rasa keadilan masyarakat yang dinyatakan sehat. Lalu, berapa harga unsur pemaaf tersebut bagi aparatur dan seluruh bangsa yang benar-benar sehat, yang tidak tunduk pada logika yang condong cebongers. Alhasil, maaf menjadi sekadar branding dan framing, namun dikemas sebagai barang mahal. Ada landasan bertindak dari sila pertama, Norma fundamental atau filosofi segron selak Pancasila yang merupakan harga mati dan memiliki sumber dari ayat Tuhan yang maha pengatur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Min ajri salika katapna alabani isruwa ila ana umam kotala nafsambikoirin nafsin au fasading fil ardi fakaanama kotala naasajamiya, wamenah yaha fakaanama ayah naasajamiya, walakot jahat hamrusulun nabil bayinati suma inakasihro min hamba dasalika fil ardi.